Hai disini saya akan memberikan pengerakan pengerakan menu sertais di timal saya cerahkan bahwa aturan main dari menu space begin kita coba menu space begin kita memasang karir minus 0,5 artinya dia 0,5 bisa entry point kita kelihatan jika di bawah ini ada barier barier bawah dan 0,5 di atas ini ada barier atas jika dalam durasi kontrak ini kedua barier kita tersentuh baik atas atau bawah kita loss jadi selama kurang durasi dua menit harga tidak tulis menembus barier maaf ini bariernya belum kelihatan nanti akan kelihatan kalau dia naik atau turun mendekati barier maka bariernya akan kelihatan jika dua tidak menutup dalam durasi dua menit harga tidak menuntut barier atau batasan atas ataupun kita berpencana maka kita dinyatakan win harga profit nah ini kelihatan nah ini artinya kita loss jadi dalam durasi dua menit harga kita pilih menembus alt barier ataupun low barier ini di bawah ini artinya atau low barier sekali sekali baru kita tersentuh maka kita dinyatakan loss itu pembelasan untuk menu space begin sekarang pembelasan tentang menu ghost object perbalikan dari perbalikan dari tempat yang terbit dari perbalikan dari perbalikan dari perbalikan dari perbalikan dari perbalikan dari perbalikan dengan hari yang sama kita besok ok di menu bus aja saya kasihkan aturan lain tentang bus aja selamat badik dari perbalikan dari perbalikan dari perbalikan dari perbalikan dan barikan behaviour 0,5 minyakkan tertentu harga maka kita dinyatakan ini terbalikannya dari menurut jika sampai dalam kurasi 2 menit harga ini tidak kita menembus baril atas ataupun baril maka kita dinyatakan cross jadi untuk menurut ghost outside harus menembus baril atas atau doa ini kita menelit baril ini kita dinyatakan win nah ini kita dinyatakan win kita lihat nah ini kita dinyatakan win kita dinyatakan win kita dinyatakan win kita dinyatakan win nah ini bukan return profit kita bisa merubah-rubah barilnya misalkan kita mau OP di menu ghost object oh returnnya kok terlalu kecil 39% maka barilnya bisa-bisa besarkan dan pakai 0,6 kita lihat kalau pakai 0,6 return profitnya berapa persen 56% gede lagi ya di gedein lagi barilnya jadi terjerah kita baril terjerah kita intinya kalau menu ghost outside semakin kecil baril kita profitnya akan semakin kecil tapi peluang winnya sangat gede sebaliknya untuk menu stage between semakin kecil baril return profit semakin tinggi ini ini pakai 0,7 return profitnya 92% coba kita pakai 0,5 resum profitnya berapa nah kalau kita pakai baril 0,5 kita mendapatkan profit sejosa 312% di penjelasan untuk menu stage between dan ghost outside sekarang saya menjelaskan untuk menu end between dan end outside untuk menu end between ini kita dinyatakan win apabila di garis ini baril kita baril kita di garis ini baril berada di tengah baril antara baril atas dan baril bawah jadi kita ini atas bar 0,5 di bawah ini minus 0,5 dan plus 0,5 di atas ini high barisnya jadi kita dinyatakan ini ketika harga ketika durasi ini habis di entennya di haris finisnya harga harus berada di antara low baris dan high baris atau di dalam ring harga low baris dan high baris jika dia berada di luar low baris ini atau di low baris ataupun di atas high baris, kita dinyatakan loss walaupun ini sudah tersentuh, kita tidak dinyatakan loss, kayak stage begin lagi, itu bedanya dengan stage begin walaupun dia menembus berkali-kali baris ini, kita tetap patokan low-win atau low-win ada di baris finis pas main-mainnya, lihat nanti sampai di baris finis kita lihat, nanti sampai di baris finis, kita dinyatakan loss, karena pas ntainnya, atau baris finis, dia berada di atas low baris akan di jawa high baris baris, itu untuk menu ntain, jadi bagaimana ntain, jadi stay stifin, di ntain, walaupun harga sudah menentuk, itu tidak dinyatakan loss, karena perhiduan less profitnya ada di akhir kontrak, harga harus berada di atas low baris dan di bawah high baris. sekarang saya memberikan penjelasan untuk menu ntain, untuk menu ntain, kebalikan dari ntain, jadi di akhir period kontrak, harga, pergerakan harga harus berada di luar baris, harus berada di atas high baris, kemudian ada di atas high baris, ataupun di bawah low baris, bawa level kontrak, harga harus berada di dalam baris, jadi jika kita dinyatakan loss, jadi ini jauh apa-apa harga harus berada di atas high baris, jika kita dinyatakan loss, selamat menikmati 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 selamat menikmati